Yohannes Pembaptis, dia harus makin bertambah besar. Lahir sebagai anak bungsu dari 25 bersaudara, membuat Susanna terbiasa hidup dalam keluarga besar. Ketika ia kemudian memilih menikah dalam usia muda dengan Samuel, mereka pun dikaruniakan 19 orang anak. Termasuk dua anak kembar, 9 anak mereka meninggal saat masih bayi. Dalam perjalanan hidupnya, Susanna mengalami berbagai pertumbulan. Ia harus menghadapi kenyataan ditinggalkan suaminya hanya karena perbedaan pendapat yang sepilih. Tidak itu saja, masalah keuangan yang dihadapi suaminya juga membuat Samuel harus dua kali tinggal dalam penjara. Rumah mereka bahkan dua kali mengalami kebakaran yang membuatnya hampir kehilangan salah satu anaknya. Di tengah berbagai pergumulannya, Susanna tidak pernah mengabaikan perhatian dan kasih sayang kepada setiap anaknya. Setiap hari ia menyempatkan berbicara secara pribadi kepada setiap anaknya secara bergantian. Anak-anaknya menyaksikan bagaimana Susanna hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Tidak pernah meninggalkan waktu doa dan bersekutu dengan Tuhan. Anak-anaknya adalah pokok doa utama bagi Susanna. Doa-doa panjang Susanna akhirnya terjawab. Sejarah mencatat, walau tidak pernah menyampaikan berkutbah atau mendirikan gereja, ia dikenal sebagai ibu dari gereja metodis. Meskipun tidak ada yang mengenal apa yang dikerjakannya. Seluruh dunia tahu hasil pekerjaannya lewat kedua anaknya, John Wesley dan Charles Wesley, penginjil besar yang lahir sebagai jawaban doa dan wujud harapan dari orang di balik layar mereka. Susanna Wesley, sang bunda mereka. Saudara-saudara, Amsal 13 ayat 12 mengatakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Benar, tidak ada yang lebih menyenangkan dan membahagiakan, selain ketika apa yang kita harapkan terpenuhi, atau apa yang kita mimpi-mimpikan menjadi kenyataan. Itulah yang dialami dan dirasakan oleh Zakaria dan Elizabeth. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya mereka dikaruniakan anak. Bahkan anak laki-laki. Di Palestina, kelahiran seorang bayi laki-laki selalu disambut dengan sukacita besar. Ketika hampir tiba saatnya bagi seorang wanita untuk melahirkan, biasanya para sahabat, rabat, dan pemain musik berkumpul di dekat rumahnya. Jika yang dilahirkan adalah bayi laki-laki, serentak semua orang akan bernyanyi dengan penuh kegembiraan mengambut kelahiran sang anak. Sebaliknya, jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan, orang-orang akan membubarkan diri secara perlahan-lahan. Pada hari ke-8 menurut adat Yahudi, sang bayi harus dibawa untuk disunat dan diberi nama. Bagi orang Yahudi, nama merupakan elemen yang sangat penting. Nama diberikan untuk menggambarkan sesuatu. Bisa menggambarkan keadaan saat ia dilahirkan seperti Esau dan Yaakub. Bisa menggambarkan sang bayi seperti laban yang berarti putih atau birah. Bisa juga menggambarkan perasaan orang tuanya seperti Saul dan Samuel yang berarti diminta dari Allah dan lain-lain. Ketika Elizabeth mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkannya itu akan diberi nama Yohanes, para kerabatnya terkecut karena tidak ada di antara sanak saudara Zakaria dan Elizabeth yang bernama demikian. Yohanes adalah sebutan lain untuk Yehohanan yang artinya pemberian Allah atau Allah itu pemurah. Itulah nama yang harus diberikan kepada anaknya seperti yang diperintahkan malaikat kepada Zakaria. Mereka mengkonfirmasikan kepada Zakaria. Karena bisu, Zakaria menjawab lewat tulisan dan dia berkata, namanya adalah Yohanes. Pada saat itulah mujijat terjadi pada Zakaria. Lidahnya tidak lagi keluh. Ia mulai bisa berkata-kata tepat seperti yang disampaikan malaikat kepadanya. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Lukas 1 ayat 20 Kata-kata pertama yang keluar dari mulut Zakaria adalah pujian kepada Allah sekaligus visi tentang anaknya Yohanes. Ia melihat Yohanes kelak akan menjadi Nabi Allah yang Maha Tinggi. Bahkan Yohanes juga dipercaya akan menjadi orang yang menyiapkan jalan bagi Sang Mesias. Kisah tentang Yohanes akhirnya terputus sampai di sini. Lukas hanya menulis bahwa Yohanes tinggal di Padanggurun sampai hari di mana ia harus menampakkan diri kepada orang Israel. Yohanes tidak muncul sampai saat di mana firman Allah datang kepadanya di Padanggurun. Kemudian pergi ke daerah sekitar Sungai Jordan menajar, menajak orang bertobat dan membaptis mereka serta berkata seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya ada suara yang berseru-seru di Padanggurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata yang berliku-liku akan diluruskan yang berlekuk-lekuk akan diratakan dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Sudara-sudara, kelahiran Yohanes merupakan rangkaian cerita Natal. Elizabeth dan Maria mengandung dalam waktu yang hampir bersamaan. Kelahiran Yohanes pun disampaikan malekat Gabriel kepada Zakaria seperti pula kelahiran Yesus disampaikan kepada Maria. Ini berarti kelahiran Yohanes tidak bisa dipisahkan dari kelahiran Yesus. Yohanes adalah bagian dari rencana penyelamatan Allah kepada manusia. Ia lahir dengan misi dari Allah untuk menyiapkan jalan bagi Sang Mesias. Berada di depan untuk membuka jalan bagi Sang Mesias. Lewat Yohanes kita bisa melihat betapa rapi dan detailnya setiap rancangan Allah semua tersusun dengan sistematis satu dengan yang lain saling terkait saling mendukung untuk satu tujuan besar keselamatan manusia. Di mana Allah juga menyiapkan seseorang yang akan menjadi pemicu perhatian orang lain kepada Sang Juru Selamat. Yohanes lah yang kelak akan menyuarakan pertobatan dan keselamatan lewat baptisan. Yohanes lah yang kelak akan membaptis Yesus. Simbol dimulainya pelayanan dan perjalanannya menuju saling. Momen di mana keselamatan untuk manusia rancangan Allah mulai memasuki tahap yang penting. Yohanes tahu bahwa ia bukan Sang Akhir. Ia hanya pembuka jalan. Yohanes paham betul kapasitasnya. Ia sadar diri bahwa apapun yang dilakukannya ia hanyalah alat. Ada yang lebih besar daripadanya yaitu dia yang membuka tali kasutnya pun Yohanes merasa tidak layak. Betapapun hebatnya Yohanes dalam bertotbah, dalam mengusir setan, membaptis orang banyak, namun ia hanyalah seorang pembawa pesan dari Allah. Seorang kurir pengantar pesan messenger. Ia bukan pesan itu sendiri. Tapi ia adalah pewarta kabar baik. Tapi ia bukanlah kabar baik itu. Yohanes tahu itu. sehingga makanya dia berkata Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Inilah sebuah pengakuan yang luar biasa dari seorang Yohanes pembaptis. Saudara-saudara di zaman sekarang dalam berbagai segi kehidupan kita termasuk dalam pelayanan kerap kita menemukan orang-orang yang lupa bahwa dirinya hanyalah sang penyampai pesan bukan pesannya. Bahwa ia hanyalah alat dan bahwa apa yang dilakukannya semata-mata karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu tidak sedikit orang yang menjadi kecewa dan akhirnya mundur dari kegiatan pelayanannya karena dia merasa tidak dihargai tidak sedikit orang yang menjadi sakit hati hanya karena karya dan pengorbanannya seolah tidak diingat orang. Padahal mereka sudah bekerja dengan sangat keras baik sebagai pendeta sebagai majelis sebagai jemaat ataupun seorang aktivis gereja. sampai mengorbankan waktu tenaga juga materi mereka. Saudara-saudara berita natal mengingatkan kita tentang prinsip dasar pelayanan kristiani yaitu bahwa tujuan yang pertama dan utama kita melayani adalah supaya Tuhan yang kita sembah dan kita layani semakin dipermuliakan. Namanya semakin dipuji disembah dan diingat oleh sebanyak mungkin orang-orang sedang kita biarlah kita berdiri di tempat yang paling belakang sebab kita hanyalah alat hanya sebuah sarana sebagai orang di belakang layar seperti Susanna Wesley bagi John dan Charles Wesley justru jika dengan pelayanan orang kemudian justru lebih mengenal mengingat mengagumi dan memuji kita itu adalah alarm bahwa ada yang salah dalam pelayanan kita itu berarti kita mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita marilah kita jadikan momen natal sebagai saat untuk memperbaharui tekat dan prinsip pelayanan kita supaya semua mata tertuju hanya kepada sang curu selamat manusia bukan kepada kita inilah yang dikatakan Yohanes pembaptis di dalam mempersembahkan hidupnya kepada Allah dia harus makin bertambah besar sedang aku akan semakin kecil amin terima terima selamat menikmati